Apakah sah sholat seseorang yang pecinya menutupi dahi dan alis? Nakar-nakar, ingat peci tepika nutupan halis? Laput, ya tamu? Logor, jika nanti maksakan, tinggal pegangan sirah, nah? Anu jelas mah, kersolat ulah tepika sibuk mikiran tarang. Gitu. Mungkotor tepika dihalangan, gitunya. Kurambut, atau aku, ya aku pecinya, itu. Itu ayah, ya. Jadi itu pentingnya orang khusus na sholat, ulah tepika bingung mikiran lu isi kotor jeng sajabana. Daeta. Urusan itu urusan nanya jengkah khusuan. Singkapkan kan orang tepik. Perk sholatnya kan? Nah, datu menang cena buhuk. Nutupan, tarang. Padahal lain etah, urusan nanya. Maksud nanya, ulah tepika orang te, sibuk ngurus buhuk, dina kayaan, sholat. Gitu. Sanes anes aturan bahwa anggota tubuh kita kedah antel ke tempat pangsujudan. Itu atumun gitu mah, ya karpet kudu di laanan. Kudu kanat tanuh bongkar. Keramik. Wah, dayanya. Ya. Ya.